untuk sebagai forum mendiskusikan isu-isu terkini dan mencari terobosan-terobosan sembari juga mempererat tali siratu rohmi, mempererat jejaring, networking. Kami pernah mengundang dari BKKPN, Kemenaker, dan banyak stakeholder. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan dari Mbak Binda yang baru saja Lulus S2 untuk mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai graduasi dari penerima manfaat PKH. Graduasi kelurusan. Jadi ini adalah social assistant dalam hal kondisional. Ini kan kondisional cash transfer atau bantuan yang kondisional. Kita ingin tahu selebuk-lebuk dari PKH itu seperti apa, kemudian mereka-mereka yang graduasi, kelulusannya itu seberapa banyak, permasalahannya seperti apa. Nanti saya rasa Mbak Binda akan bisa menggali mengenai hal itu dan Bapak-Ibu bisa memberikan komentar, memberikan respon, mempertajam. Kalau mungkin nanti ada ide-ide untuk melakukan penelitian lanjutan dari insight yang akan diberikan Mbak Binda, kami sangat terbuka. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bila atas renggutannya. Sekali lagi, mengabarkan bahwa memang monthly population dynamics ini, seperti yang Bapak Bila bilang, berlangsung di setiap bulannya dan diharapkan ke depan kita akan membawa topik-topik yang lebih baik dan diharapkan juga rekan-rekan yang hadir di sini, Bapak-Ibu sekalian bisa hadir ke depannya dalam topik-topik yang serupa juga. Untuk melanjutkan acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan moderator untuk hari ini. Moderator untuk hari ini adalah Mas Norman Sabandar. Beliau mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan antropologi. Penelitian-penelitiannya sangat terkait dengan charti dan juga sudah membuat tulisan di beberapa artikel-artikel, di beberapa tulisan-tulisan populer atau media-media populer. Beliau juga sudah bergabung sebagai peneliti lembaga demografi semenjak di awal tahun ini dan diharapkan memang berkontribusi banyak untuk lembaga demografi ke depannya. Kepada Mas Norman Sabandar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mas Adit untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Abdillah Ahsan selaku Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga kepada seluruh peserta hadirin seminar yang sudah hadir di tempat ini dengan baik dan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Saya ulangi lagi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Norman Sabandar selaku peneliti lembaga demografi yang akan memandu jalannya diskusi ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Seminar hari ini merupakan bagian dari monthly discussion on population dynamic yang mengangkat topik tentang graduasi penerima manfaat program Keluarga Harapan dan faktor yang melatar belakanginya yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Finda Pravianti, SOS ME, yang baru saja menyelesaikan studinya di program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, Anda baiknya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu aturan dan juga mekanisme-mekanisme yang ada di dalam diskusi pada hari ini. Yang pertama, untuk kenyamanan acara, mohon izin untuk Bapak dan Ibu mematikan mikrofon selama pembicara kita akan memaparkan materinya. Lalu yang kedua, apabila Bapak dan Ibu ingin memaparkan pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur raise hand dan juga bisa mengetik pertanyaan-pertanyaannya tersebut di dalam kolom chat yang terdapat di Zoom. Dan yang ketiga, materi seminar ini akan dibagikan sehabis materi ini disampaikan oleh narasumber kami. Dengan demikian, diskusi ini akan saya mulai. Untuk itu, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Finda Pravianti, SOS ME yang merupakan seorang peneliti aktif di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Finda Pravianti merupakan seorang lulusan sarjana sosial dari program studi antropologi sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kemudian ia melanjutkan jenjang magister di program perencanaan ekonomi dan juga kebijakan pembangunan. Dan juga ia sudah beberapa kali terlibat di dalam beberapa penelitian-penelitian lainnya. Untuk itu, monthly discussion on population dynamic yang bertajuk graduasi penerima manfaat program keluarga harapan dan faktor yang melatar belakangnya saya buka. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Finda Pravianti untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Finda. Terima kasih kepada Mas Norman atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan peneliti ataupun dari beberapa institusi lain. Pada pagi hari ini, saya akan langsung coba untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kajian dan pertemuan saya terkait dengan graduasi penerima manfaat PKH dan beberapa faktor-faktor yang melatar belakang ini. Saya izin share Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Bapak-Ibu? Sudah, Bapak? Baik. Baik. Pada penelitian terbaru saya, terkait dengan graduasi penerima manfaat keluarga harapan dan faktor-faktor yang melatar belakang ini, saya mencoba untuk melihat bagaimana sih sebenarnya proses dari exit atau keluar dari program bantuan sosial itu sendiri untuk para penerima manfaat. Latar belakangnya adalah seperti yang kita ketahui, selama dua dekade terakhir, Indonesia itu memiliki dan mengalami berbagai kemajuan yang pesat di dalam sistem perlindungan sosial, termasuk di dalamnya adalah pada RPJMN di tahun 2020 hingga 2024, itu tercakup di dalamnya, bagaimana pemerintah Indonesia itu memiliki visi untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang miskin dan rentan. dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia sendiri memiliki program bantuan sosial langsung tunai unggulan flagship yang bernama program keluarga harapan di mana program keluarga harapan ini memberikan bantuan tunai dengan waktu triwulanan atau setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun kepada rumah tangga yang sangat miskin dengan sebagian kecil dari pembayaran yang bergantung pada pemenuhan sejumlah kewajiban khususnya adalah terkait dengan kedatangan di sekolah atau pendidikan dan juga kedatangan di kesehatan atau puskesmas-puskesmas atau pusat kesehatan di sekitar lingkungan para perlindungan manfaat. dan dalam hal ini, jika kita menelikmati di dalam, sebenarnya bantuan ini sesuai dengan namanya bantuan tunai bersyarat ini tidak diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu hidup dari penerima manfaat itu sendiri oleh karena para penerima manfaat ini tentunya harus pada saat jangka waktu tentu memiliki kemampuan untuk keluar atau exit atau yang di sini kita sebut dengan graduasi penerima manfaat PKH. dan tujuan akhir dari bantuan sosial bersyarat itu juga memang adalah agar perlindungan manfaat ini dapat keluar sehingga pada akhirnya program bantuan sosial ini akan mengurangi jumlah rumah tangga yang masih atau membutuhkan bantuan tersebut. dan meskipun pemerintah lalu LSM dan juga beberapa peneliti itu telah berfokus pada program keluarga harapan yang memang sudah menjadi program flagship dalam bantuan sosial langsung tunai bersyarat di Indonesia namun penelitian-penelitian yang mungkin hadir dan juga ada di dalam masyarakat terkait dengan PKH ini itu masih hanya berfokus pada program keluarga harapan dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan prima manfaat. Faktor-faktor penentu mengapa mereka bisa tergraduasi atau belum bisa tergraduasi atau bagaimana sih karakteristik dari prima manfaat yang sudah tergraduasi itu masih sangat relatif terbatas. Seperti yang tadi sudah saya samalkan bahwa PKH itu adalah sebuah conditional cash transfer dimana dalam hal ini PKH itu adalah jenis program bantuan uang tunai kepada rumah tangga yang miskin dengan memenuhi beberapa persyaratan terkait dengan kesehatan dan pendidikan anak. Dan si Siti ini memiliki tujuan ganda yaitu mengetaskan kemiskinan dalam jangka pendek melalui transfer tunai uang tersebut dan juga dalam jangka panjangnya itu adalah berusaha untuk memutus rantai kemiskinan yang berulang antar generasi melalui investasi yang diperlukan dalam modal manusia yang tadi dalam hal pendidikan dan juga kesehatan mereka. Kalau kita memundur ke belakang sebenarnya agenda dari social protection atau perlindungan sosial ini dipengaruhi oleh dampak risiko finansial pada tahun 1997 hingga 1998 dan adanya peningkatan harga logistik beras di tahun 2004 dan harga bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2000 hingga 2005 dan pada tahun 2005 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan BLT yang kita tahu bersama bentian langsung tunai dan unconditional cash transfer untuk kelompok miskin sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM yang terjadi. Namun pada tahap selanjutnya kebijakan ini menyebabkan konflik horizontal yang meluas begitu sehingga diberhentikan pada tahun 2006 dan selanjutnya Bapak Nas mencanangkan program PKH ini pada tahun 2006 dengan dukungan dari World Bank yang dilaksanakan isletnya itu di tujuh provinsi dan 48 kabupaten dan kota dan berkembang dan juga masih bertahan hingga saat ini yang kita ketahui bersama. Dari penelitian-penelitian seluruhnya memang tadi yang sudah saya sebutkan sudah banyak penelitian terkait PKH sebelumnya penelitian dari KIT pada tahun 2017 melalui kajian literatur dan pohon cara mendalam penelitian ini mengkaji berbagai hambatan masyarakat di negara berkembang untuk mengakses bagaimana cara mereka mengakses skema perlindungan sosial itu sendiri dan sejauh mana eksklusi di perlindungan sosial itu terjadi. Lalu dari penelitiannya HATNA dan Kartika pada tahun 2017 melalui randomized control trial penelitiannya HATNA dan Kartika ini memaparkan pengaruh PKH terhadap prestasi akademik siswa miskin di SD dan SMP pada tahun 2007, 2009, dan 2013 di enam provinsi dan dalam penelitiannya tersebut dipaparkan bahwa PKH mampu meningkatkan angka partisipasi murni sebesar 7,1% dan angka partisipasi kasar siswa SMP sebesar 7,6% dan meskipun demikian dalam penelitian ini juga PKH belum mampu menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam partisipasi dan angka partisipasi kasar di tingkat sekolah dasar. Lalu yang kita kenal bersama Ben Olken, penelitian-penelitian yang sudah kita kenal bersama pada perlindungan sosial pada tahun 2019, penelitian tersebut menyebutkan bahwa melalui randomized control trial, penelitian ini berupaya untuk menentukan sasaran penargetan, perancangan, dan juga implementasi dari PKH dan disebutkan bahwa dari community-based targeting ataupun self-targeting, keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu community-based targeting kelebihannya adalah bersumber pada masyarakat langsung yang memberikan target ataupun sasarannya itu sendiri tapi juga kekurangannya adalah karena berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga penilaiannya itu bersifat subjektif seperti itu. Dan kalau self-targeting adalah mengurangi adanya exclusion error tapi kemudian juga dalam pekerjaannya itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Dan terakhir adalah penelitian terbaru dari Siawan dan lainnya dengan melakukan pendekatan kualitatif dan purposive sampling, penelitian ini mengusulkan beberapa model bisnis yang dapat dikembangkan untuk inkubasi bisnis, pendampingan, kemasaran online, kelompok usaha, dan bibitan untuk penerima manfaat PKH yang ingin mencoba untuk melakukan intervention atau pengembangan bisnis mereka itu. Lalu masuk ke dalam graduasi, mungkin Bapak-Ibu, teman-teman, atau rekan-rekan agak asing atau baru mendengar atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang exit atau graduasi kelulusan penerima manfaat. Dalam hal ini saya mencoba untuk menggunakan konsep dari McCourt, Slater, dan Roland pada tahun 2014 bahwa graduasi itu sebenarnya adalah upaya penerima manfaat bantuan sosial untuk dia bisa keluar dari kemiskinan ekstrim dengan memenuhi beberapa persyaratan program bantuan sosial itu sendiri untuk mencapai entah itu ketahanan pangan ataupun pemberdayaan diri ataupun kehidupan yang lebih berkelanjutan. Dan sebenarnya istilah term dari graduasi ini sendiri itu dipelukuri oleh Bangladesh Rural Advancement Committee di Bangladesh pada tahun 1990-an dan kemudian populer dan merebak dan digunakan oleh beberapa program kebijakan di beberapa negara lainnya untuk menyebut istilah keluar dari bantuan sosial ataupun program-program kebijakan tersebut. Dalam hal ini graduasi dinilai berdasarkan pencapaian indikator terkait dengan gizi, pendapatan, memiliki aset dari penerima manfaat, akses ke kesehatan, pendidikan, ataupun kemampuan atau efekasi diri mereka untuk mengatasi tantangan dan berdaya di masa depan. Kemudian saya juga menggunakan penelian terbaru dari Samsulakim dan Kadijah membawa graduasi pada program keluarga harapan itu sendiri secara spesifik didefinisikan sebagai berakhirnya kepesertaan program keluarga harapan yang dapat terjadi ketika penerima manfaat itu tidak lagi memenuhi kriteria atau kelayakan kepesertaan dan disebut dengan exit di negara lain. Atau ketika sebuah keluarga penerima manfaat itu sendiri sudah memiliki keadaan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Lalu kemudian saya mencoba untuk lebih dalam lagi melihat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan determinan graduasi bantuan sosial. Saya mencoba untuk mencari di Indonesia sendiri memang belum ada. Namun saya mencoba untuk memaparkan dan juga menggali dan kita belajar bersama dari penelitian tentang kebijakan yang ada di Etiopia terkait dengan Productive Safety Net Program atau program bantuan sosial terhadap ketahanan pangan yang ada di Etiopia. Jadi ada beberapa penelitian. Dalam hal ini adalah ada empat penelitian dari Bagaseu, Gebrecerasi, Seum, dan MAMO itu yang meliti terkait dengan detergant graduasi bantuan sosial PSNP ini. Dari penelitian yang bahas Seum ini disebutkan bahwa melalui model regresi logistik binar pada 201 rumah tangga penerima manfaat PSNP di Etiopia penelitian ini menunjukkan bahwa total pendapatan dari rumah tangga kemudian pemilikan ternak, total produksi tanaman dan lokasi geografis itu merupakan variable yang signifikan yang digunakan untuk memprediksi graduasi rumah tangga penerima manfaat. Lalu pada tahun berikutnya Gebrecerasi juga meneliti hal yang sama yaitu melalui model regresi logistik binar pada 400 rumah tangga di Tigray di Etiopia Utara. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa penentu utama atau determinan tersebut dan dari 16 variable diungkapkan bahwa kepala jenis kelamin maaf maksudnya jenis kelamin dari kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki lalu usia kepala rumah tangga, status pendidikan, kepala rumah tangga, dan juga budaya menabung, kredit, akses kredit mereka, terus kepemilikan usaha mikro, dan kepemilikan irigasi itu mendukung rumah tangga itu untuk bisa berpeluang tergraduasi. Lalu penelitian dari SEUM pada tahun berikutnya melalui model yang sama pula yaitu model regresi logistik binar pada 235 rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin dari kepala rumah tangga, lalu akses kredit, kepemilikan lahan, dan total produksi dari pertanian dari rumah tangga itu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tergraduasinya penerima manfaat dari PNSP itu sendiri. Lalu sedangkan untuk ukuran rumah tangga itu juga memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap tergraduasinya penerima manfaat dari PSNP. Lalu pada tahun 2018, penelitian dari MAMO itu juga melalui model regresi logistik binar pada 204 rumah tangga. Itu juga menunjukkan bahwa adanya 38,2 persen rumah tangga yang berhasil tergraduasi dari program dan menunjukkan bahwa usia kepala rumah tangga, lulusan pendidikan, ukuran rumah tangga, pemilikan ternak, pendapatan di luar peternakan, menunjukkan total pendapatan peternakan dan juga keceritaan atau akses dalam kredit itu juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam graduasi penerima manfaat dari PSNP itu sendiri. Lalu tujuan dari penelitian ini setelah beberapa penelitian yang saya coba untuk telah ada dan kumpulkan itu adalah bagaimana kemudian saya mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa yang kemudian dapat kita lihat dari program keluarga harapan ini sendiri. Dan yang berhasil mempengaruhi graduasi dari rumah tangga penerima manfaat TKH untuk akhirnya terlepas dari bantuan sosial dan kemudian mencoba untuk merekomendasikan beberapa kebijakan yang terkait dengan penelitian tersebut. Dan pertanyaan penelitian saya adalah tentu saja secara garis besar adalah apa saja kemudian yang menjadi faktor penentu graduasi rumah tangga dari penerima manfaat dan mungkin kebaruan atau novelty yang coba saya tawarkan dalam penelitian ini adalah memang sejauh ini sebagian besar studi dari program bantuan sosial itu memang berfokus pada dampak dari bantuan sosial itu sendiri terhadap penerima manfaat TKH. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan beberapa celah tersebut atau giat tersebut saya mencoba untuk berupaya belajar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penentu graduasi dari penerima manfaat TKH tersebut. Untuk data, saya menggunakan pengolahan data dari Fifth Wave of Indonesian Family Life Survey atau IFLS pada tahun 2014 mengingat memang pertanyaan terkait TKH itu baru ada pada gelombang ini seperti itu. Lalu sampel data IFLS ini memang mewakili hanya mewakili 83% dari populasi Indonesia yang terdiri dari lebih dari 30 ribu individu yang tinggal di 27 provinsi maksud saya 13 dari 27 provinsi di Indonesia dan pada saat itu dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah saya coba untuk menggunakan dari buku K, buku I, buku II, dan buku IIIB dan pada saat saya mencoba untuk melihat data yang ada dalam IFLS terkait dengan PKH saya tentu saja menggunakan data yang berada pada level rumah tangga karena pemberian bantuan PKH itu sendiri adalah pada level keluarga atau rumah tangga dan pada saat mengidentifikasi sampel responden ini sendiri pada awalnya terdapat sekitar 15.134 total anggota rumah tangga dalam survei terkait dengan penerimaan bantuan sosial saja dengan rincian 371 rumah tangga itu sebagai penerima manfaat PKH dan 14.763 rumah tangga lainnya itu tidak pernah atau tidak mendapatkan bantuan sosial PKH lalu selesai coba untuk cleaning kembali dan beberapa respon jawaban yang tidak valid dan lain-lainnya dari 371 respon dari rumah tangga itu sendiri sampel akhirnya hanya sebesar 359 rumah tangga yang saya dapatkan menjadi data dalam penelitian saya dengan region 336 rumah tangga merupakan rumah tangga penerima manfaat PKH yang menerima CCT atau bantuan tonai bersyarat pada survei pada tahun 2014 tersebut dilakukan dan 23 rumah tangga itu hanya 23 rumah tangga itu yang telah tergraduasi dari PKH sejak tahun 2013 dan beberapa variable bebas yang saya coba untuk teliti adalah sebagai berikut mulai dari aset, tabungan, jumlah anak dalam rumah tangga yang menemukan pendidikan akses rumah tangga kepada penerima yang dimana dua hal terakhir tersebut adalah sebuah kondisional yang memang harus dilakukan oleh penerima manfaat berkait dengan pendidikan dan kesehatan lalu bantuan sosial BLT yang diterima lalu bantuan langsung sosial sementara yang diterima dimana pada saat itu selain dengan PKH bantuan yang diterima oleh penerima manfaat yang terdapat dalam pusiannya tersebut adalah BLT dan juga BLSM pada tahun 2014 lalu kepemilikan lahan produktif ternak, akses kredit, dan juga kembalikan usaha mereka pada variable control saya mencoba untuk mengontrol usia kepala rumah tangga dari penerima manfaat PKH itu sendiri lalu jenis pelamin, pendidikan, dan juga ukuran rumah tangga dan domisili urban rural dari penerima manfaat tersebut untuk melihat kondisional graduasinya penerima manfaat PKH itu sendiri terkait dengan karakteristik penerima manfaat PKH yang tergraduasi seperti tadi yang sudah disebutkan kondisi penerima manfaat yang terdapat dalam sebel penelitian ini adalah sebanyak 359 penerima manfaat PKH dimana dalam hal ini jumlah penerima manfaat yang masih menerima bantuan sosial atau belum tergraduasi pada tahun tersebut itu adalah sebesar 336 rumah tangga atau sekitar 94% dan jumlah penerima yang saat waktu survei tersebut sudah tergraduasi itu hanya sekitar 6%-nya saja atau sekitar 23 rumah tangga seperti itu lalu mayoritas usia kepala keluarga penerima manfaat PKH yang sudah tidak lagi menerima bantuan PKH adalah pada usia 45 tahun diikuti dengan beberapa usia selanjutnya yaitu 46, 50, 58 tahun hingga 61 tahun sebesar 9% dengan pendidikan dan jilis kelamin dari kepala rumah tangga mayoritas memang masih mengenyang pendidikan sekolah penengah pertama 78% tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga kepala rumah tangga yang sudah mengenyam pendidikan SMA yaitu sebesar 22% dan mayoritas jilis kelamin kepala rumah tangga penerima manfaat PKH yang telah tergraduasi didominasi oleh laki-laki sebanyak 87% sedangkan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan itu hanya sekitar 13% dan berdasarkan terlihat dari ukuran rumah tangga penerima manfaat yang tergraduasi mayoritas penerima manfaat yang tergraduasi ini memiliki ukuran rumah tangga sekitar 4 hingga 5 orang dalam satu rumah tangga yaitu sebesar 26% itu mayoritas dan lainnya bisa dilihat di dalam gambar paling besar adalah 7 anggota dalam rumah tangga yang hanya 4% kalau terkait dengan pendidikan anak dalam hal ini paling tidak di dalam rumah tangga penerima manfaat yang tergraduasi itu paling tidak terdapat 1 hingga 2 anak dalam rumah tangga yang mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SMP, dan SMA kemudian jika kita melihat lebih dalam lagi pada pendidikan SD yaitu pada anak yang berusia 7 hingga 12 tahun rumah tangga penerima manfaat paling tidak memiliki satu anak yang mengenyam pendidikan SD dengan persentase mayoritas sebesar 26,9% lalu diikuti dengan 2 anak dalam rumah tangga yang sedang mengenyam pendidikan SD dengan persentase 8,69% dilanjutkan dengan pendidikan SMP itu adalah rumah tangga penerima manfaat yang paling tidak memiliki satu anak yang mengenyam pendidikan SMP dengan persentase 13% dan pada pendidikan SMA rumah tangga penerima manfaat paling tidak memiliki satu anak yang mengenyam pendidikan SMA dengan persentase sebesar 30,43% dan terkait dengan domisili dan aktivitas kegiatan komunitas maaf ini maksud saya domisili dan aktivitas kegiatan komunitas penerima manfaat bukan kepala rumah tangga jadi dalam hal ini mayoritas penerima manfaat itu berada di daerah perkotaan dengan persentase sebesar 57% dan 43% itu berada di pedesaan dan terkait dengan kegiatan komunitas dalam hal ini saya mencoba untuk melihat dalam hal komunitas PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebanyak 8 orang penerima manfaat atau sekitar 35% penerima manfaat yang telah tergraduasi mereka mengikuti kegiatan PKK sedangkan sisanya yaitu mayoritas itu memang belum pernah mengikuti atau tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut lalu saya mencoba untuk lebih dalam melihat karakteristik penerima manfaat PKK yang tergraduasi itu sendiri berdasarkan garis kemiskinan pada bulan September 2014 yang saya coba telah berdasarkan Badan Pusat Statistik dalam hal ini memang penerima manfaat yang sudah keluar atau tergraduasi dari bantuan sosial PKK yaitu 23 rumah tangga tadi itu memiliki kemungkinan untuk masih berada di bawah garis kemiskinan dalam hal ini hanya 9% dari penerima manfaat yang tergraduasi atau 2 rumah tangga saja yang berada di atas garis kemiskinan dan 91% lainnya itu masih berada di bawah garis kemiskinan atau sekitar 21 rumah tangga yang sudah tergraduasi itu sendiri dan hal ini memang mendukung pernyataan dari penelitian sebelumnya penelitian dari Syamsul Hakim dan Khadija pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa proses graduasi tanpa adanya indikator yang terstandarisasi itu memang rentan terhadap kesalahan dan juga kemungkinan adanya ketidakcocokan dan lain sebagainya seperti itu lalu terkait dengan kondisi ibu hamil atau menyusui dalam rumah tangga penerima manfaat yang tergraduasi dalam hal ini sebagai sebuah kondisionalitas terlihat bahwa dari dua orang penerima manfaat yang sudah tergraduasi itu dua orang tadi maksud saya itu salah satu orang yang ibu hamil atau menyusui dalam rumah tangga yang mengakses sarana kesehatan itu salah satunya itu mereka mengakses sarana kesehatan ataupun puskesmas di sekitar mereka sedangkan pada 21 penerima manfaat yang keluar atau tergraduasi namun merasih berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 85,7% 71% ibu hamil atau menyusui dalam keluarga penerima manfaat tersebut itu mereka tidak mengakses sarana kesehatan dan selama mereka masih menjadi penerima manfaat lalu untuk usia kepala rumah tangga dari penerima manfaat yang sudah tergraduasi ditemukan bahwa usia masing-masing dari kepala keluarga penerima tersebut adalah di rentang antara 40 hingga 60 tahun itu tepatnya pada usia 42 tahun dan 56 tahun dan juga kait dengan jenis kelamin masih sama seperti sebelumnya memang mayoritas adalah laki-laki keduanya dan juga pendidikannya itu dalam hal ini pendidikan dari kepala rumah tangga itu sendiri itu adalah SMA seperti itu lalu untuk rumah tangga untuk rumah tangga yang sudah tergraduasi yang berada di atas garis kemiskinan itu mereka memiliki jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga itu 5 hingga 6 orang di dalam rumah tangga sedangkan untuk rumah tangga tergraduasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan itu bisa Bapak-Ibu bisa lihat sendiri 2 3 4 hingga 7 anggota dalam rumah tangga tersebut dan dalam hal ini terkait dengan partisipasi berima manfaat di dalam aktivitas komunitas atau dalam hal ini adalah PKK pada rumah tangga yang tergraduasi yang berada di atas garis kemiskinan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu adalah sebesar hanya sebesar 29% sedangkan sisanya masih belum berpartisipasi dalam hal ini saya juga mencoba untuk lebih dalam untuk menganalisis dan mereplikasi model ekonometrika binari logit yang berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di Ethiopia terkait dengan PSNP dan beberapa hasil yang saya temukan dalam kasus PKK di Indonesia adalah bahwa pendidikan SMA keterlibatan PKK dan juga usia dari kepala rumah tangga itu memiliki pengaruh hubungan yang signifikan positif terhadap tergraduasinya keluarga perima manfaat PKK itu sendiri di dalam pendidikan SMA probabilitas rumah tangga perima manfaat PKK yang tergraduasi itu memiliki paling tidak satu anak mengenjam pendidikan SMA dan mereka yang memiliki anak yang memiliki masih bersekolah di SMA itu sendiri akan memiliki probabilitas tergraduasi lebih tinggi sebesar 3,4% dari mereka yang tidak memiliki seperti itu dan temuan ini juga mendukung kondisionalitas dari PKK itu sendiri terkait dengan pendidikan untuk menentukan kelayakan sebuah rumah tangga itu tergraduasi atau tidak lalu selanjutnya adalah terkait dengan keterlibatan di PKK ternyata ternyata probabilitas rumah tangga penerima manfaat yang berpartisipasi di dalam kegiatan komunitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu akan meningkatkan 4% probabilitas dibandingkan mereka yang tidak berpartisipasi nah dalam hal ini mungkin mendukung dengan literatur yang dikemukakan oleh Sundiana pada tahun 2015 bahwa melalui kegiatan komunitas di mana dalam hal ini perempuan atau ibu rumah tangga itu justru memang berperan aktif dan juga meningkatkan dorongan partisipasi dan keterlibatan dari perempuan itu untuk mengimplementasikan kebijakan yang dalam hal ini adalah berhubungan dengan program PKK itu sendiri lalu pada usia kepala rumah tangga probabilitas rumah tangga penerima manfaat PKK tergraduasi itu meningkatkan 4,3% probabilitas seiring dengan bertambahnya usia kepala rumah tangga terima manfaat PKK tersebut dan penelitian ini sebenarnya selaras dengan penelitian dikemukan oleh MAMO pada tahun 2018 yang memaparkan bahwa perima manfaat bantuan sosial dengan kepala rumah tangga yang lebih tua itu memiliki probabilitas memiliki modal untuk mendukung mata pencaharian mereka dibandingkan dengan kepala usia rumah tangga yang usianya itu relatif lebih mulia dan seiring dengan bertambahnya usia kepala rumah tangga berdasarkan penelitian dari MAMO itu dihipotesiskan bahwa perima manfaat ini memperoleh lebih baik pengalaman untuk mereka dapat mengelola atau terlibat langsung di dalam program kebijakan tersebut lalu faktor-faktor lainnya adalah pendidikan kepala rumah tangga banyaknya anggota rumah tangga bekerja dan juga ukuran dari rumah tangga perima manfaat dalam pendidikan kepala rumah tangga probabilitas rumah tangga perima manfaat PKH tergaduasi itu akan meningkat 2% jika kepala rumah tangga tersebut berpendidikan SMA atau sederajat nah dalam hal ini selaras juga dengan penelitian yang dikemukakan oleh saya yang pada tahun 2014 pada penelitian dari maksud saya PSNP itu pendidikan kepala rumah tangga itu merupakan variabel yang penting untuk membentukkan sosembeda pangan rumah tangga dimana rumah tangga yang kepala rumah tangga itu berpendidikan memiliki change atau kesempatan yang lebih baik untuk mengelola pertanian mereka lalu juga peningkatan kompetensi dan efisiensi serta diversifikasi pendapatan mereka itu sendiri lalu pada ukur banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja dalam hal ini semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja dalam rumah tangga maka tentu saja hal tersebut meningkatkan probabilitas rumah tangga menerima manfaat PKH itu sendiri untuk tergaduasi sebesar 0,5% dari mereka yang lebih sedikit seperti itu dan dalam hal ini semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja artinya memungkinkan rumah tangga itu memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan dapat tergaduasi dari bantuan sosial yang diterima lalu yang terakhir adalah ukuran rumah tangga dalam hal ini bertambahnya jumlah atau ukuran rumah tangga penerima manfaat itu akan menurunkan probabilitas rumah tangga penerima manfaat tergaduasi itu sebesar 1,7% dan hal ini memang selaras dengan hasil temuan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Gabri Selasi dan juga Mamo dimana pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa ukuran keluarga dan graduasi dari PSNP ini berkolerasi secara signifikan namun negatif artinya adalah semakin banyak keluarga di dalam rumah tangga tersebut memang pada akhirnya memperkecil kemungkinan mereka untuk bisa tergaduasi dari bantuan sosial dan dalam hal ini rumah tangga dengan jumlah keluarga yang tidak produktif yang besar itu memang memiliki kemungkinan yang kecil atau rendah untuk bisa lulus dari bantuan sosial dalam hal ini PSNP di Ethiopia itu karena adanya peningkatan konsumsi dalam hal ini berdasarkan beberapa telah dan juga penelitian yang sudah terjadi sebelumnya dan juga beberapa analisis atas variable dan data yang saya coba temukan dalam hal ini saya melihat bahwa memang perhatian dan investasi terhadap pendidikan dan sumber daya manusia itu merupakan elemen yang penting dan signifikan dimana penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan pelatihan di tingkat pusat untuk membentukan keterampilan dan juga khususnya bagi masyarakat usia kerja atau produktif itu memang harus lebih ditekankan dan pendidikan dan keterampilan untuk mendorong anggota rumah tangga peningkat manfaat untuk memiliki pekerjaan yang bersifat lebih jangka panjang itu juga menjadi sebuah saran kebijakan untuk beberapa telaah yang sudah saya lakukan lalu yang kedua adalah seperti tadi kita lihat bahwa ukuran rumah tangga memiliki hubungan yang signifikan namun negatif dalam hal ini lembaga pemerintah dan non-pemerintah memang perlu untuk memperkuat program keluarga berencana berencana untuk mencapai ukuran rumah tangga yang optimal melalui sesi family development session yang dilakukan oleh pendamping PKH namun dalam hal ini memang saya menyadari bahwa kelemahan dari penelitian ini adalah memang penelitian ini tidak lebih jauh meneliti anggota rumah tangga yang mungkin di dalam rumah tangga tersebut memiliki kemungkinan bahwa mereka adalah generasi sandwich atau sandwich generation gitu jadi bisa jadi memang tidak hanya dari keluarga itu saja tapi juga ada dalam satu rumah tangga yang memiliki dua atau sampai tiga keluarga di dalam rumah tangga tersebut lalu selanjutnya adalah seperti yang tadi kita lihat bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan melalui aktivitas komunitas seperti PKH itu memang memiliki signifikansi dan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan laki-laki yang setara dalam sesi di family development session misalnya itu bisa menjadi suatu hal yang dapat dilakukan dan pendekatan ini itu memungkinkan perempuan untuk bisa secara aktif ibu-ibu rumah tangga ini untuk mengidentifikasi masalah lalu merencanakan mengelola melaksanakan dan mungkin dalam taraf selanjutnya adalah mengevaluasi program dari PKH ini dan konsekuensinya adalah dari dari pelakuan ini memang dapat nantinya diharapkan meningkatkan efeksi diri atau kepercayaan diri dari perempuan atau ibu rumah tangga tersebut untuk kesadaran dan secara tidak langsung merasa bahwa mereka memang harus lepas dari bantuan sosial PKH itu sendiri selanjutnya saya menyadari bahwa karena penelitian ini memang mungkin bisa saya katakan baru ada di Indonesia terkait dengan graduasi yang kemudian saya coba untuk kondifikasikan apa itu pengaruhnya dan lainnya banyak sekali keterbatasan yang saya alami selama saya meneliti penelitian ini yang pertama adalah memang data sekunder yang saya gunakan yaitu data IFLS pada tahun 2014 itu hanya menyediakan data di 13 provinsi di Indonesia yang mengandung 83% populasi pada tahun 2014 dan kemungkinan ada beberapa daerah, wilayah atau provinsi lain yang memang tidak termasuk di dalamnya kemudian penelitian ini juga karena kembali lagi data yang saya gunakan adalah IFLS pada tahun 2014 mungkin saja tidak mencerminkan kondisi penerima manfaat PKH yang telah tergraduasi saat ini dan mengingat yaitu tadi pengambilan dilakukan pada tahun 2014 oleh karena itu untuk selanjutnya bisa menggunakan data terbaru yang memungkinkan memiliki relevansi yang mungkin lebih tinggi daripada data yang saya coba untuk paparkan dan juga dalam hal ini penelitian ini tidak memberikan informasi bahwa apakah rumah tangga primah manfaat itu secara resmi tergraduasi oleh PKH atau apakah dikarenakan graduasi secara alami ekonomi ataupun yang lain hal tersebut juga dikarenakan syarat-syarat kondisionalitas yang sudah tidak relevan lagi dengan rumah tangga itu tidak mencapap dengan kriteria tersebut jadi saya tidak bisa memberikan informasi apakah primah manfaat yang tergraduasi dalam penelitian ini itu memang tergraduasi secara alami atau tidak karena memang di dalam peraturan sosial pada nomor 1 tahun 2018 tentang mekanisme program keluarga harapan itu memang belum menunjukkan dan menjelaskan secara jelas kriteria graduasi bagi penerima manfaat PKH dan juga oleh karena penentuannya graduasi itu belum sempurna menurut saya pada beberapa kusioner terdahulu mungkin ini juga bisa menjadi saran untuk kusioner-kusioner survei selanjutnya baik itu untuk IEFLS ataupun SUSANAS untuk mempertimbangkan pertanyaan terkait dengan kelulusan perlima manfaat bantuan sosial dalam hal ini PKH yang mungkin bisa bekerjasama dan disetujui oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Indonesia dan tentu saja terkait dengan keterbatasan permodilan yang saya lakukan pelitian ini memang hanya bisa melihat hubungan antar variabel dan lebih dalam belum bisa menjelaskan kausalitas antar variabel tersebut demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan graduasi penerima manfaat program keluarga harapan dan faktor-faktor yang mengantar belakangnya saya sangat mengharapkan banyak saran dan feedback atas penelitian saya yang jelas masih jauh dari sempurna ini terima kasih terima kasih atas perhatian dan bebas samanya Bapak Ibu kepada Mas Norman saya kembalikan kembali sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Finda atas pemaparan yang sungguh luar biasa kalau kata anak zaman sekarang mungkin pemaparannya ini sangat daging sekali maksudnya isinya sangat memberikan manfaat untuk kita semua dan apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Finda Prafianti tadi diharapkan dapat menambah literatur penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan Bansos PHK dan juga penelitian sebelumnya itu banyak sekali yang belum menganalisis atau mengevaluasi proses dan kondisi tergraduasi penerima Bansos PKH itu sendiri dan ada poin menarik yang saya catat tadi di sini bahwa dengan menggunakan analisis regresi model logit ditemukan bahwa variabel-variabel yang berhubungan dengan kondisi tergraduasi penerima manfaat PKH itu antara lain adalah pendidikan anak yang masih atau telah lulus jenjang pendidikan SMA atau SMP atau setara kemudian ada ukuran rumah tangga penerima PHK sekaligus juga usia kepala rumah tangga serta keterlibatan PKK dan juga banyaknya anggota rumah tangga yang masih bekerja dengan demikian paparan ini dapat memberikan sumbangsi baik secara akademis maupun secara praktis terutama bagi pembuat program kebijakan terutama bagi lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan baiklah untuk itu saya akan buka sesi diskusi pada pagi hari ini dan mungkin bagi Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dan juga masukan untuk menekan fitur raise hand yang ada di kolom zoom dan saya akan memilih penanya tiga penanya terlebih dahulu atau mungkin ada Bapak dan Ibu atau saudara-saudari yang hadir di dalam diskusi pada hari ini untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin pendapat atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya di kolom chat saya persilahkan terlebih dahulu dan sudah ada satu penanya atau mungkin pemberi tanggapan yaitu Ibu Resmi Setia silakan dan juga ada Bapak Nur Hadi Wiono silakan untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaan untuk itu terlebih dahulu saya mungkin akan mengarahkan kepada Ibu Resmi Setia silakan Ibu untuk memberikan tanggapan atau mungkin insight baru atau pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Finda Pravianti saya persilahkan kepada Ibu Resmi Setia ya terima kasih Mas Norman ini kedengeran suara saya kedengeran oke terima kasih banyak Mbak Winda atas paparannya maaf saya tidak menyalakan ini ya karena sedang di perjalanan apa namanya sebelumnya saya ingin saya Resmi Setia Milawati dari TNP 2K nah saya sebetulnya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih atas paparannya kemudian juga apresiasi ya atas hasil kajiannya yang cukup turuh dari literatur hingga temuannya namun ada beberapa yang sebetulnya saya ingin menindaklanjuti justru dari paparannya terkait dengan peran perempuan ya karena mengingat program PKH ini kan penerima manfaatnya perempuan ya namun disinggung di bagian akhir gitu ya terkait perempuan namun saya tidak melihat tidak melihat bagaimana sih sebetulnya variable ini atau kemudian bagaimana sih graduasi ini karena dalam perspektif kid sih ya gitu ya apakah berhasil juga menggeser apa ketimpangan gender gitu ya apakah ada terkait dengan aspek pemberdayaannya ya terhadap perempuan mengapa itu itu ditanyakan karena sependek pengetahuan saya jarang sekali justru yang melihat apa sih implikasi program ini sebetulnya terhadap power relasi di dalam keluarga dan sebagainya kedua adalah dari hasil monitoring cepat yang pernah dilakukan kita punya set pertanyaan sebetulnya yang mengarah pada isu ini kualitatif ya nah waktu itu sebetulnya kita memang belum itu baru semacam inisial saja itu salah satunya yang cukup membedakan striking sebetulnya dari trajectory mereka kalau disini kan kita gak bisa lihat ya kita melihat kondisi sekarang gitu tapi kita tidak bisa retrospectif gitu tidak bisa melihat kondisi perempuan-perempuan ini sebelumnya dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vinda juga internal dynamic householdnya nah waktu itu pertanyaan disampaikan karena ini terkait dengan adanya program Pena sebagai salah satu program alternatif untuk graduasi gitu ya kalau mereka graduasi salah satunya diberikan program kayak transisi gitu Pena gitu medayan ekonomi nah waktu itu salah satu pertanyaan yang kita sampaikan mau gak ya gitu ya lepas dari program ini kemudian untuk masuk ke program itu gitu ke program Pena yang kalau gak salah itu sekitar 6 juta gitu dapatnya nah ini ada ada jawaban yang cukup striking juga yang satu kelompok itu gak mau gitu ya yang satu lagi mau banget walaupun nilainya masih dinilai terlalu jumlahnya masih dinilai terlalu kecil tapi kemudian waktu itu kami coba perdalam apa nih alasan yang tidak mau sebetulnya salah satunya adalah perempuan-perempuan yang tidak mau ini dia ini masih terlalu rough ya gitu ya tapi mungkin menarik juga untuk ditindak lanjut ini tidak memiliki pekerjaan artinya dana PKH itu menjadi satu-satunya sumber mereka karena mereka juga gak bisa terlalu tergantung suaminya karena pendapatannya juga terbatas ya artinya mereka punya power kalau dari PKH untuk mengontrol penggunaannya sehingga mereka keberatan kalau itu apa namanya dicabut ini kan kita bicara dari motivasi ya mereka kemudian nah kelompok yang satu lagi itu mereka memang kelompok-kelompok yang sedang jadi pekerja saat ini gitu jadi nah tambahan dana dari program Pena itu bisa digunakan oleh mereka justru untuk menambah modal jadi ini juga dudukan ini kalau graduasi ini menjadi penting mengenai who are they gitu karena targetnya selain tadi graduasi alamiah tadi juga disampaikan pendidikan matters betul gitu karena apa hasil kajian kualitatifnya itu menunjukkan juga gitu karena kalau kita misalnya dia berpendidikan setidaknya punya aspirasi ya untuk A, B, C punya lebih banyak apa apa pikiran untuk oh bisa begini bisa begitu gitu ya itu sih yang saya pikir mungkin kalau itu di stretch atau di perkuat dengan kualitatif yang untuk melihat sebetulnya trajectory dan juga termasuk tadi ya lebih dalam mengenai kedudukan dia di dalam keluarga gitu itu mungkin akan menambah gitu ya atau mempertajam hasilnya itu aja dari saya terima kasih banyak baik terima kasih Ibu Resmi Setia senang sekali bisa bertemu lagi Ibu Resmi Setia iya betul Ibu jadi memang saya menyadari sekali bahwa dalam penelitian ini saya belum bisa tumah mungkin karena keterbatasan dari metodenya itu sendiri bahwa saya memang belum bisa untuk melihat secara mendalam mulai dari implikasi power relation dan juga trajectory dari perima manfaat itu sendiri dan juga siapa sih sebenarnya memang layak untuk tergraduasi apakah karena mereka membutuhkan dana tersebut untuk kehidupan mereka karena memang tidak bekerja ataupun memang menjadi tambahan itu sendiri tapi memang saran dari Ibu Resmi Setia ini sangat-sangat membantu saya untuk penelitian lebih lanjut lagi terkait dengan memperdalam karakteristik yang mungkin dari perima manfaat PKH itu sendiri terima kasih banyak Mbak Finda ya baik terima kasih kepada Ibu Resmi Setia untuk tanggapannya untuk Ibu Finda Pravianti dan untuk selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Nur Hadi Wiyono untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan untuk Ibu Finda Pravianti silakan kepada Bapak Nur Hadi Wiyono untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan Baik terima kasih Mas Orban Mbak Finda terima kasih presentasinya cukup menarik tema graduasi saya ingin sedikit ada pertanyaan terkait dengan definisi graduasi yang dipakai oleh Mbak Finda karena kalau yang penerima PKH itu kan harus bersarat punya anak usaha sekolah punya anak abadita jadi kalau mereka tidak punya anak usaha sekolah maksudnya mereka sebenarnya sudah sudah tergraduasi secara bersarat jadi meskipun mereka masih miskin tapi kalau syaratnya sudah tidak ada berarti mereka sudah graduasi seperti itu Bapak kemudian yang kedua terkait dengan data data dari penerima PKH itu kan memang datanya kurang kurang apa ya jadi waktu saya penelitian tahun 2019 di Cianjur itu ada temuan bahwa sebenarnya data di tingkat desa atau di tingkat kabupaten sudah di upgrade tapi begitu ada bantuan untuk tahun berikutnya itu data yang dari pusat itu masih yang data lama jadi data-data yang ini yang perlu mungkin jadi perhatian juga bahwa updating data ini harus dilakukan karena katakanlah dari desa atau dari kabupaten sudah melakukan update bahwa ini sudah tergraduasi tapi dari data misalnya tidak masuk jadi mereka terbentuk bantuan sudah graduasi terima kasih baik terima kasih Pak Nur Hadi untuk pertanyaan dan juga insightnya Pak iya betul Pak jadi memang terkait dengan definisi dari graduasi itu sendiri memang ini berdasarkan data yang saya temui di sumber data saya bahwa mereka perima manfaat yang sudah tergraduasi ini memang seluruhnya itu adalah mereka yang memiliki anak dan juga bersekolah dan juga mereka melakukan atau pergi ke akses kesehatan seperti puskesmas ataupun juga tenaga kesehatan lainnya seperti itu dan jika mereka tidak mencakup dari salah satu saja dari syarat tersebut kalau kalau misalkan berdasarkan yang saya lihat atau yang saya ketahui itu tidak tidak mendapatkan bantuan tersebut Pak jadi paling tidak ada satu saja syarat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki anak berusia sekolah ataupun ibu hamil dan juga sebenarnya ada satu syarat lagi yaitu lansia Pak jadi jika mereka keluarga itu memiliki lansia itu mereka bisa mendapatkan bantuan tersebut seperti itu Pak dan untuk terkait dengan penerimaan data dan juga data penerimaan manfaat PKH dan juga updatingnya itu bener sekali Pak memang itu menjadi salah satu trouble ya yang saya lihat di penelitian sebelumnya di penelitian kualitatif sebelumnya yang dikembangkan oleh Syamsul Afim dan Kadija itu memang terkait dengan exiting dari penerimaan manfaat ini sendiri itu memang salah satu hal yang menjadi masalah adalah updating data dari penerimaan manfaat itu sendiri entah itu datanya sudah lama ataupun dari tingkat pusat dan daerah itu tidak sinkron seperti itu jadi memang betul Pak Nur itu terima kasih insight bagusnya juga buat saya memang updating data itu menjadi hal yang memang sangat krusial dalam hal ini Mbak Binda kalau di data APLS itu apa namanya dimensi dari graduasi itu seperti apa ya membuat variablenya jadi ini sih Pak jadi seperti yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan jadi karena memang graduasi ini saya juga kelemahannya dalam penelitian ini adalah pendefinisian siapa sih yang layak sebenarnya disebut pria manfaat yang tergraduasi pada akhirnya saya mencoba untuk metakan sendiri Pak jadi kalau misalkan lihat dari data di IFLS itu ada pertanyaan apakah Bapak atau Ibu menerima masih menerima PKH atau maaf maksud saya bukan masih sih jadi dalam dalam penelitian tersebut ada tahun-tahun dimana mereka masih menerima manfaat tersebut dan juga tahun berapa mereka sudah tidak lagi menerima bantuan tersebut jadi dalam hal ini saya mencoba untuk memetakan bagi mereka yang pada tahun 2013 sampai 2014 pada saat survei IFLS itu dilakukan itu masih menerima itu saya kategorikan sebagai mereka yang belum tergraduasi tetapi untuk mereka yang masih yang sudah menerima sudah tidak lagi menerima itu adalah mereka yang menerima bantuan sosial PKH di tahun 2007 hingga 2012 seperti itu Pak jadi saya coba untuk memetakan mereka yang tergraduate atau tidak itu dari situ tapi saya juga menyadari bahwa dengan membuat variable tersebut itu memang sangat-sangat riskan dan mungkin saja mereka yang tidak tergraduasi itu karena mereka sudah bukan hanya karena mereka tergraduasi secara alami atau tidak tapi karena mungkin mereka sudah tidak tercatat kembali atau dan lainnya seperti itu Pak jadi memang pedefinisi yang graduasi itu sendiri dari penelitian saya itu saya coba untuk buat dari tahun-tahun penerimaan mereka tersebut seperti itu ya baik terima kasih kepada Bapak Nur Hadi Wiono atas tanggapan dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut untuk berikutnya ini saya memberitahukan lagi kepada seluruh partisipan bahwa sesi tanya-jawab ini akan berlangsung sampai 10-20 apabila ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentar atau pertanyaan saya persilahkan apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan-tanggapan sekali lagi untuk ya dari Bapak Tri Apri Lianto dari Peksos ya silakan ya terima kasih Mas Norman sebelumnya atas waktunya terima kasih juga buat Bu Vinda ya yang mempresentasikan sudah sangat luar biasa Bu sudah mencerminkan sekali ya antara sinergi graduasi dengan program kegahannya ya perkenalkan dulu Bu Vinda saya Tri April Lianto salah satu Peksos jadi pekerja sosial di salah satu kabupaten di Jawa Timur terus kemudian kemarin saya juga lihat di IG di IG nya LD terus kadang saya juga ikut ini Bu di enumerator di LD juga ini Bu Vinda jadi saya menanggapi dari presentasinya Ibu tadi bahwa yang menjadi salah satu tolak ukur graduasi pada program PK di sini adalah ada yang bagian terakhir adalah saran kebijakan yang terkait dengan FDS Family Development Session jadi saya melihatnya ini di kondisi lapangan saja sih karena saya sendiri si Peksos saya melihat di lapangan itu memang FDS itu adalah salah satu kewajiban dari pendamping PKH yang harus diberikan pada keluarga penerima manfaat nah itu yang pertama terus kemudian dari paparan Ibu yang kedua tadi memang betul jadi ketika keluarga penerima manfaat itu tergraduasi khususnya ya tergraduasi secara ilmiah secara alamiah itu memang rata-rata masih di bawah garis-garis kemiskinan karena memang jadi pada saat dia graduasi alami berarti kan disitu adanya kelulusan dari salah satu komponen mungkin dia karena anaknya sudah lulus SMA tapi dengan kondisi garis kemiskinan di bawah garis kemiskinan akhirnya dia tetap harus digraduasi karena tidak memenuhi salah satu komponen bersarat tadi atau mungkin ada salah satu yang lansia sudah meninggal sehingga harus mengalami graduasi nah yang menjadi pertanyaan disini jadi karena FDS ini menjadi salah satu indikator penting ya dalam graduasi jadi nanti kira-kira kenapa sih disini itu bisa dilakukan apa ya studi lebih lanjut karena dalam setiap bulan itu kan dilakukan FDS oleh pendamping tapi masih dirasa kesulitan untuk mengentaskan atau menggraduasikan dari keluarga penerima manfaat itu sendiri seperti itu apakah karena dia memang rata-rata tidak mempunyai pekerjaan ataupun dia punya pekerjaan tapi upah dibawa WMR sehingga dia masih membutuhkan bansos tersebut nah ini perlu dikaji jadi seperti itu walaupun jadi FDS itu memang diberikan berulang-ulang tapi di lapangan kondisinya itu untuk pengentasan graduasi itu mengalami hambatan atau kendala walaupun ini sudah diberikan seperti itu Mbak Finda itu tanggapan untuk saya untuk studi kajian ini terima kasih Bu Finda terima kasih Pak Tri Apri Lianto ya Pak salam kenal Pak Tri ya betul memang dalam hal ini saya juga pernah tahun lalu itu mengadakan diskusi sebenarnya dengan pendamping dari PKH bahwa sebenarnya kalau saya lihat modul-modul yang ada di FDS itu sebenarnya sudah sangat mumpuni dan juga sangat baik ya Pak dalam pengemasannya dan juga dalam hal perinciannya seperti itu tapi menurut saya mungkin memang dalam hal ini penyampaian beberapa hal-hal titik-titik yang memang harus menjadi perhatian dari pendamping itu sendiri menyampaikan kepada penerima manfaat dalam hal ini ibu-ibu ya Pak karena memang kan ibu-ibu yang datang ke family development session itu sendiri untuk lebih menengkankan bahwa mereka itu harus keluar gitu Pak dari dari bantuan sosial bahkan kalau misalkan saya dengar dari beberapa pendamping mereka itu memang sudah sebenarnya memberikan sukses story atau cerita-cerita sukses dari beberapa penerima manfaat terdahulu yang sudah keluar yang sudah bisa mandiri tapi mungkin sepertinya memang saya harus mencoba untuk menelaah lebih dalam seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Resmi Setia mengapa sih sebenarnya mereka itu tidak mau keluar bagi mereka yang tidak belum atau belum tergraduasi itu Pak karena mungkin apa mungkin karena mereka memang membutuhkan uangnya untuk modal mereka berusaha atau mungkin justru mereka pendapatannya itu dari bantuan sosial itu seperti itu sih Pak mungkin tapi saya berterima kasih sekali sama Pak Tri karena memang family development session ini memang betul memang sudah setiap minggu tapi memang kemudian mungkin jadi penelitian selanjutnya implikasi kemudian dari family development session ini itu apa apakah berpengaruh terhadap kemauan atau apa ya istilahnya kesadaran dari perlima manfaat itu untuk bisa tergraduasi atau tidak seperti itu sih yang mungkin terima kasih banyak Pak Tri untuk masukannya dan juga insightnya untuk penelitian ini Pak ya sama-sama terima kasih ya baik terima kasih kepada Pak Tri untuk pertanyaan dan juga untuk tanggapan-tanggapannya untuk peserta hadirin sekalian saya ingatkan lagi untuk mengisi survei kepuasan yang sudah dibagikan oleh Panitia di kolom chat nanti tolong diisi survei kepuasan tersebut dan untuk sesi berikutnya saya ingin bertanya sebenarnya untuk kepada Mbak Vinda Pravianti mungkin dari saya sendiri sebenarnya untuk penggunaan kata graduasi ini sejujurnya bagi saya ini masih hal yang baru karena saya baru membaca hal itu terkait dengan graduasi itu sendiri beberapa minggu yang lalu ketika saya membaca hasil penelitian daripada Ibu Vinda Pravianti itu sendiri dan saya ada beberapa poin yang saya sudah catat dan juga sudah saya highlight sebenarnya dari hasil pemaparan dari Ibu Vinda Pravianti itu sendiri mungkin untuk program jangka panjang ya Ibu Vinda dan saya ada pertanyaan apakah setelah selesai dari graduasi ini program-program yang diberikan oleh pemerintah ini entah itu Bansos atau apakah itu program pemberdayaan-pemberdayaan kepada anak kepada perempuan ini masih bisa berkelanjutan Ibu Vinda walaupun program tergraduasi ini sudah dikatakan lulus atau selesai bagaimana tanggapannya kepada Ibu Vinda Pravianti terkait dengan pertanyaan saya ini terima kasih Mas Norman atau pertanyaannya jadi pertanyaannya adalah apakah kebudiat program bantuan sosial ini bisa sustain jangka panjang untuk pemberdayaan anak, perempuan dan lainnya meskipun dia sudah selesai terima kasih seperti yang tadi yang sebenarnya saya sudah sampaikan juga memang diharapkan kembali lagi kepada kesadaran sebenarnya dari masing-masing penerima manfaat itu sendiri bahwa apakah kemudian setelah mereka mendapatkan tadi sesi-sesi dari Family Development Station yang dilakukan di beberapa minggu selama mereka masih menerima manfaat dan juga kesadaran atas penerimaan dari bantuan sosialnya itu sendiri apakah itu sudah terperhatikan dalam diri mereka gitu ya dalam hal ini memang yang menjadi masalah adalah sebenarnya apakah penerima manfaat itu sendiri itu menyadari bahwa mereka itu sebenarnya memiliki bantuan tetapi itu bersyarat seperti itu dan mungkin menurut saya itu memang yang harus lebih ditekankan sebenarnya di sesi-sesi di Family Development Session itu sendiri yang mana sebenarnya dalam hal ini karena Family Development Session itu sebenarnya yang datang ke situ adalah ibu-ibu rumah tangga atau perempuan jadi memang dalam hal ini bagaimana pendekatan kepada ibu-ibu dalam rumah tangga itu sendiri untuk secara apa ya aktif itu menyadari bahwa mereka itu tidak diberikan bantuan sosial itu secara terus-menerus secara dalam jangka waktu hidupnya mereka ada satu masa dimana mereka harus menyadari bahwa mereka itu harus keluar dan mungkin dalam hal ini entah bagaimana modul atau metode ataupun sesi di dalam Family Development Session itu sendiri yang menurut saya memang harus lebih ditekankan seperti itu bahwa mereka harus memiliki kepercayaan diri atau efekasi diri menurut saya untuk dengan secara sadar dan aktif menyadari bahwa pada suatu masa mereka harus keluar dari bantuan tersebut dan juga harus memiliki pemberdayaan ataupun modal untuk bisa melanjutkan hidup mereka tanpa bantuan sosial itu sendiri seperti itu mas oke baik terima kasih kepada Ibu Finda berarti poinnya di sini yang saya tangkap dari pemaah Ibu Finda tadi itu adalah kesadaran diri sendiri ya Ibu Finda kurang lebih gitu ya Ibu Finda mungkin dari teman-teman yang lain atau para hadirin mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan satu kali lagi silahkan saya berikan kesempatan untuk audiens Baik nampaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan sekali lagi untuk peserta yang sudah hadir di dalam ruang zoom ini saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi form survei kepuasan yang sudah diberikan oleh Panitia dan juga disitu terlampir juga materi dari Ibu Finda Pravianti diharapkan melalui diskusi kali ini kita bisa mengetahui apakah itu graduasi dan apakah itu faktor-faktor yang melatar belakangnya sekaligus juga hasil dari penelitian Ibu Finda Pravianti ini kiranya juga bisa memberikan sumbangsi terutama bagi para pembuat kebijakan baik itu di sektor pemerintahan maupun di sektor non-pemerintahan dengan demikian diskusi ini saya tutup mungkin Ibu Finda ada tanggapan atau closing statement ada sudah cukup ya Mas Norman saya terima kasih banyak juga kepada para penanggap dan juga diskusan yang memberikan banyak insight untuk penelitian saya saya menyadari bahwa penelitian saya masih jauh dari sempurna tetapi saya yakin dengan bantuan insight dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu sangat-sangat berguna bagi kelanjutan penelitian saya ini sebelum saya masuk ke jurnal baik terima kasih kepada Ibu Finda Pravianti untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC silakan kepada Mas Aditya Harinugroho terima kasih kepada Mas Norman sekali lagi saya terima kasih kepada Mbak Finda Pravianti dan selamat terus menyelesaikan studinya dan semoga seminar ini bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan kepada Mbak ke depannya untuk mengembangkan topik ini lebih jauh dan lebih berfokus lagi kepada perbaikan terutama terkait dengan isu graduasi PKK ke depannya kemudian dari sisi kita sudah menyelesaikan sama-sama berkait dengan acara hari ini dan sekali lagi saya ingatkan kembali untuk mengisi form kepuasan yang sudah kami lampirkan di chat semoga nanti feedback rekan-rekan semua yang sudah mengikuti seminar hari ini itu bisa menjadi perbaikan bagi kami untuk seminar-seminar yang akan kami laksanakan yang terdapat akhir kata saya Aditya Harinugroho mewakili seluruh tim yang bertugas untuk seminar kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan seminar kali ini Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Adit Terima kasih